Hai youtuber selamat datang di saluran kebun Maknya Benyamin pada video kali ini saya mau mencoba menumbuhkan akar batang serai ini jadi saya pengen nanem ya ini serai selain berguna untuk masak-memasak nah ini juga ya kalau udah udah dalam bentuk tanaman dia bisa menghalau ini salah satu tanaman yang bisa menjauhkan nyamuk terus konon katanya Oh bisa ini juga kalau misalkan banyak semak belukar di sekitar rumah kalian ada ulernya siapa tahu Nah jadi aroma dari tanaman serai ini bisa menjauhkan ular ya ini kan bau jeruk ya dia nyamuk nggak suka terus rangka juga nggak suka karena udah mau musim semi di tempatku jadi saya mau berkebun tarla kalau kalau udah summer mah kadang-kadang ada nyamuk nah jadi mau taruh tanemannya ini ada tiga ada empat-empat batang serai ya jadi bagian bawahnya juga akan nggak bisa dimasak ya nggak bisa dimasak dibuang biasanya nah daripada saya yang dibuang saya mau tanam ntar bagian atasnya saya mau simpan buat masak nantinya bikin masakan daging atau apapun ya dan ntar mau lihat dalam berapa hari sih bisa menumbuh akar batang serai yang serai ini import asalnya dari Thailand di Jerman namanya citronengras serai ya serai bahasa Indonesia Oh ini asalnya dari Asia citronengras atau serai katanya ya kemudian ya dari Thailand gitu tapi dikemasnya di Belanda begini dan saya mau potong dulu nih terus nanti bagian ininya bagian yang lembek ini saya mau bungkus paper towel ini pakai dua lapis terus taruh di plastik jiblok taruh kulkas deh segini aja begini Aduh keras satu-satu deh saya juga pernah numbuhin kunyit dari rimpangnya itu agak lama deh sampai numbuh tunasnya gitu tapi akhirnya numbuh itu ada bunganya loh kunyit wangi banget citronengras ini oh Pak aroma terapi juga dipakai dipakai Oh wangi banget ya terus nih mau numbuhin batang serai yang ini pakai air biasa aja wangi banget ntar kalau udah nombuh akarnya baru tanem di pot ini per 25 Februari 2020 saya mau update keadaan batang serai yang saya mau tumbuhin akarnya jadi setelah tiga hari yang satu batang dia cepet banget numbuhnya tuh ya dan tiga batang lagi belum ada tanda-tanda pertumbuhan tapi yang satu malah daunnya nih ini belum ada akarnya ini belum ada akarnya tapi daunnya udah numbuh sedangkan yang udah numbuh akarnya ini ya belum numbuh gede banget daunnya ini keadaan batang serai nya yang ku mau tumbuhin akarnya 16 Maret ya udah sebulan sebenarnya seminggu aja udah numbuh akarnya saya keluarin dulu ya yang ini udah panjang ya Nah yang ini juga panjang yang ini pendek nah yang ada daunnya malah akarnya pendek loh tuh yang ini tuh ya padahal daunnya panjang Nah ini masih mau tanem daripada busuk daripada busuk nanti soalnya bawah bagian bawahnya tuh udah mulai coklat kelamaan bisa sampai sebulan di dalam air air saya ganti tiap 2-3 hari sekali ya jadi saya mau tanem jadi bagian bawahnya kan tadi eh kecoklatan ya busuk gitu karena direndam terlalu lama dalam air sampai sebulan jadi saya lepas pelan-pelan dan ini udah yang udah dilepas tuh tuh yang udah dilepas begini udah saya ini mau tanam sekarang deh nih dibuang deh waktu ngelepasnya udah harum deh harum serai terus ada satu yang ada anakannya nih tuh ya saya mau kasih lihat batang serai yang saya tanem ini setelah 2-3 hari deh tuh ya saya taruh greenhouse dulu soalnya kalau malem masih satu derajat terus saya nyiramnya jadi saya tuang airnya ke sini atau dari sini ya oke tuh ntar dia nyerep airnya ini kurang ke bawah potnya ya 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 ya